Joe Biden dituduh sebagai dalang penembakan Donald Trump saat kampanye pencalonan Presiden pada Sabtu 13 Juli 2024 terlalu. Di tengah tuduhan tersebut, Biden memberikan reaksi kerasnya. Ia mengecam penembakan tersebut dan menekankan bahwa politik bukanlah ladang pembunuhan. Dilansir dari AFP, hal itu disampaikan Biden dalam pidatonya di ruang oval gedung putih, tepatnya pada Minggu 14 Juli 2024. Dalam pidatonya, Biden menyampaikan pandangannya soal insiden penembakan Trump. Ia pun mengaku mengutuk keras kekerasan berbasis politik. Menurutnya perbedaan pendapat dalam politik merupakan hal wajar dan tidak dapat dihindari. Namun, ia menilai bahwa politik tidak seharusnya menjadi ladang pembunuhan. Oleh karena itu, Biden pun menyerukan persatuan antara umat manusia di negaranya tersebut. Ada pun masalah perbedaan pendapat, menurutnya harus diselesaikan melalui kotak suara. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.